Halo Pemirsa Kupitoburuk, kembali lagi bersama saya Rema Melandi. Saat ini saya berada di Konsulat General Melbourne dan saat ini saya bersama dengan Bapak Isved sebagai Ketua dari PPLN Melbourne. Kita mau sedikit bertanya tentang persiapan PPLN Melbourne untuk menghadapi pemilu tahun 2014 ini. Halo, apa kabar Pak Isved? Kabar baik, mas. Jadi saat ini kita sedang berkumpul mengadakan pertemuan dengan beberapa anggota yang berminat ingin menjadi anggota KPPSLN dan Ketua KPPSLN. Ini perbedaan antara PPLN dengan KPSLN mungkin kan masyarakat pengen tahu juga perbedaannya itu seperti apa gitu? Oke, kalau PPLN itu adalah Panitia Penyelenggara Pemilu Luar Negeri kan? Panitia Penyelenggaranya, PPLN, Penyelenggara Pemilu kan? Jadi kita sifatnya itu steering committee-nya gitu. Lalu KPPSLN ini adalah mereka yang real bekerja di lapangan pada hari pemilihan itu. Jadi kalau di Indonesia disebut dengan KPPS, kelompok penyelenggara pemilu itu sendiri. Nah itu bedanya. Jadi kita sebagai PPLN tidak melaksanakan langsung ke lapangan pada hari itu. Tapi mereka yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemilu. Ya, secara teknis dan pelaksanaannya seluruh. Kita hanya monitoring gitu pada saat itu. Sampai mereka melaksanakan pemilu, pembukaan, sampai pada penutupan dan penghitungan suara. Nanti mereka bertanggung jawab kepada kita melaporkan kepada PPLN. Di akhirnya mereka menanatangin berita acara dan serta hasilnya ke PPLN. Karena mereka yang membentuk adalah PPLN. Itu anggotanya ada berapa orang Pak ya? KPPSLN itu kalau di dalam peraturan PKPU itu minimal 3 orang per kelompoknya, per TPS gitu. Maksimal 7 orang. Nah justru itu kita sekarang di Melbourne sedang mencari orang yang kira-kira bisa ideal. Mungkin 4 orang per TPS atau 5 orang. Itu yang kita harapkan. Dan ini mungkin pengen pada tahu syaratnya apa Pak jadi KPPSLN? Syarat terutama adalah terdaftar di DPT, jelas. Maksudnya sudah menjadi pemilih gitu. Kalau sudah menjadi pemilih berarti kan dia sudah warga negara Indonesia. Kalau warga negara Indonesia sudah berhak untuk menjadi anggota KPPSLN. Usia dibatasin 25 tahun ke atas gitu. Pendidikan SLA minimal itu aja syaratnya. Itu aja Pak ya. Terus persiapannya gimana Pak sekarang Pak? Sudah hampir dekat ini, sudah hampir sebulan lagi kan Pak ya. Persiapannya yang dipersiapkan oleh PPLN apa aja nih Pak? Yang kita siapkan sekarang itu tadi salah satunya membentuk segera mungkin KPPSLN ini. Karena mereka akan kita lantik secepat mungkin. Karena mereka bertugas itu di aturan KPU sebulan sebelum hari H. Nah jadi kita segera akan melantik mereka pada bulan Maret ini pada awal minggu pertama. Sehingga mereka sudah bisa mulai bekerja. Dan tugas PPLN lainnya adalah mempersiapkan fasilitas. Kita akan mencari tenda, korsi, meja. Kemudian mungkin kita akan menerima surat dari saksi gitu. Nah itu tugas secara administratif itu tugas kita. Sekarang itu kan pembentukannya Pak ya. Nah ini udah nanti kan bakal dipilih tuh anggota-anggotanya KPPSLN. Kalau ada yang nggak datang sekarang, menyusul untuk menjadi anggota setelah ini bisa nggak Pak? Kita harapkan kalau untuk anggota bisa, bisa. Jadi pada sebelum mereka dilantik tanggal 9 Maret, itu kita harapkan yang mendaftar untuk menjadi anggota masih kita terima kok. Gimana caranya Pak? Silahkan hubungi website atau kunjungi website kita di www.pplnmelbourne.com.au Di sana ada info, kemudian dilihat aja pendaftaran untuk menjadi anggota KPPSLN sudah ada di sana atau hubungi KJRI Melbourne, ada nomor teleponnya di sana atau datang langsung ke KJRI. Untuk masyarakat yang ada di Melbourne, silahkan datang tanggal 5 April, hari Sabtu ke KJRI Melbourne untuk melaksanakan hak konstitusi masing-masing yaitu hak memilih. Satu suara mungkin bisa merubah keadaan negara. Jadi kenapa tidak kita gunakan, sekali 5 tahun eventnya ini terjadi, mungkin sekarang kita memilih, lain kali kita akan dipilih. Jadi gunakan waktu pada hari Sabtu sambil kumpul, juga ada kuliner Indonesia di sini. Hanya itu harapan saya, yang belum daftar silahkan datang. Dan kalau belum terdaftar di DPT, katakanlah, datang aja pada hari H, bawa paspor, kita terima kok. Terima kasih.